Dari penggalangan dana untuk Saini, pemilik warung makan yang dirazia Satpol PP beberapa waktu lalu terkumpul lebih dari 265 juta rupiah. Banyak kalangan bersimpati hingga Presiden Joko Widodo pun turut menyumbang setelah memperhatikan gecolak di media sosial. Menurut Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, petugas seharusnya melakukan razia secara persuasif sebelum menyita barang dagangan Ibu Saini. Apalagi Ibu Saini belum mengetahui adanya surat edaran yang melarang menjual makanan secara terbuka di bulan puasa. Agus tidak mempermasalahkan surat edaran tersebut, hanya saja ia mengingatkan harus ada standar operasional prosedur atau SOP dalam melakukan peraturan daerah. Seperti memberi peringatan terlebih dahulu, baru kemudian menyita barang dagangan. Masyarakat, makanya saya bilang tadi yang paling tepat, Pemda harus membuat SOP yang jelas, standar operasional prosedur yang jelas, di mana penindakan harus tidak pandang bulu kepada siapa saja. Tapi tentunya dijelaksanakan dengan sangat persuasif, tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja. Dan itu yang dilaksanakan, ya tentunya walaupun yang itu ada di mal dan tempat lainnya harus kena aturan tersebut, sehingga penegakan hukum tidak pandang bulu. Kalau selama penegakan hukum masih pandang bulu, ini tentunya menimbulkan gejala yang betul-betul seperti kayak kemarin itu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui staf kepresidenan memberikan sumbangan kepada Ibu Saini yang terkena razia di Serang, Banten. Sumbangan diberikan sebagai bentuk keprihatinan Presiden Joko Widodo. Menurut staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi, Presiden sudah mengutus stafnya untuk memberikan sumbangan secara langsung. Johan Budi juga mengatakan Presiden memperhatikan gejolak yang terjadi di sosial media dan memutuskan untuk memberikan sumbangan pribadinya melalui stafnya pada pekan lalu. Ya, jadi melalui staf di istana memang hari Jumat atau Sabtu ya, lupa sih. Itu Presiden memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Itu saja Ibu itu, yang kemarin rame dibicarakan di media itu. Dari... Montan saja sebenarnya. Wartag Ibu Saini di Serang, Banten di Razia Satpol PP pada Jumat kemarin. Dianggap melanggar aturan larangan warung buka siang hari pada bulan suci Ramadan, dagangan milik Ibu Saini disita. Kabar mengenai razia tersebut langsung ramai di media sosial. Netizen tidak tinggal diam terhadap kejadian itu. Kebanyakan dari mereka menyampaikan keprihatinan. Bahkan pengalangan dana untuk Ibu Saini juga dilakukan. Donasi sebesar ratusan juta rupiah mengalir kepada Ibu Saini dari sumbangan yang dikumpulkan netizen. Tim Liputan, Berita 1.